Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel lima merosadi kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menghapus kelas yang sudah tidak terpakai di Google Classroom secara permanen karena di Google Classroom tidak ada menu langsung untuk menghapus kelas nah apa fungsinya kenapa kita harus menghapus kelas yang sudah tidak terpakai perlu kita ketahui bahwa Google Classroom menggunakan penyimpanan datanya adalah menggunakan Google Drive jadi kalau data kita di Google Classroom itu banyak maka ruang penyimpanan di Google Drive kita juga akan berkurang ya jadi untuk supaya ruang penyimpanannya tetap banyak maka harus kita hapus nah bagaimana caranya langsung saja pertama-tama pastikan tampilannya Google seperti ini kemudian kita pilih tanda kontak-kontak 9 kemudian kita pilih Google Classroom kita kita klik nanti akan muncul kelas-kelas yang sudah pernah kita buat atau kelas yang sudah pernah kita ikuti ya jadi akan saya praktekkan dua Google kelas yang akan saya hapus yang pertama Google Classroom yang murid dan yang kedua Google Classroom guru nah yang murid ini yang ada tulisan nama gurunya ya disini ya atau ada fotonya nah ini yang Google Classroom guru itu tidak ada fotonya nah pertama kita hapus yang Google Classroom murid caranya mudah dengan cara kita klik ini ya tanda titik tiga disini kita klik kemudian kita klik batalkan pendaftaran nah kita klik disini disini ada keterangan Anda akan dikeluarkan dari kelas ini ya jadi nanti kita sudah bisa sudah tidak bisa masuk ke kelas lagi ya tapi disini semua file Anda akan tetap tersimpan di Google Drive ya walaupun kita sudah hapus ini file-nya masih ada nanti saya ajarkan supaya file-nya hilang ya kita klik batalkan pendaftaran nah ini udah otomatis di Google Classroom Google Classroom yang murid sudah tidak sudah tidak ada nah sekarang tinggal yang guru yang guru caranya sama kita klik tanda titik tiga di kelas yang akan kita hapus yaitu kelas 5C ini kita klik disini kemudian kita pilih arsip ya nah disini tidak ada menu hapus tapi adanya arsipnya nanti saya munculkan saya infokan cara menghapusnya ya ini baru diarsipkan kita klik arsip nah disini akan muncul keterangan kelas yang diarsipkan tidak dapat diubah oleh pengajar atau siswa sampai kelas dipulihkan artinya kelas ini walaupun sudah kita arsipkan tapi masih bisa dipulihkan ya dikebalikan nah nanti bagaimana caranya supaya hilang permanen nanti akan saya berikan caranya disini juga file-nya masih tersimpan di Google Drive ya kita klik asip dulu nah disini nah disini sudah hilang ya Nah kita sekarang klik tanda ini tanda garis tiga ini ya kemudian kita pilih kelas yang diarsipkan ini disini muncul kelas yang tadi sudah kita asipkan kemudian kita hapus nah ini baru bisa kita hapus ya kita klik tanda titik tiga kemudian kita pilih hapus kita klik hapus lalu akan muncul keterangan Anda tidak dapat mengakses lagi kelas ini ya nah file kelas akan tetap berada di Google Drive jadi masih ada nih walaupun sudah kita hapus ya kita klik hapus Hai sekarang kita akan lihat di Google Drive nya kita klik tanda ini kotak-kotak sembilan lalu kita pilih drive kita akan lihat eh data tadi di Google sudah kita hapus tapi di Google Drive itu masih ada kita lihat ya kita cari folder disini namanya Classroom nah yang ini ya Niklas termenang kita buka kelasnya kita klik dua kali ini dia jadi folder kelas 5c ini Google kasunya guru dan folder kelas uji coba yang tadi murid itu ternyata masih ada ya di sini di drive maka penyimpanannya kita lihat di sini ada 4 GB ya jadi ini 4 GB dari 15 GB yang telah digunakan jadi drive saya ini sudah digunakan 4 GB salah satunya di dalamnya ada data Google Classroom ya nanti ini kalau kita hapus maka di sini 4 GB nya akan berkurang ya penggunaannya akan berkurang sehingga ruang penyimpanannya akan makin banyak Nah sekarang saya hapus dulu kita blok ya eh folder 5c sama kelas dicoba nah ini kita blok boleh kita pilih tanda ini bug sampai yang ini ya Nah yang ini atau boleh juga kalau kita sudah klik kanan eh kalau sudah kita blok kita klik kanan kemudian kita klik hapus nah disini ya Nah disini sudah hilang data di Google Classroom tapi dia ada di sini nanti datanya ada di bug sampah sini ya kita klik sampahnya Hai nah ini ini ada Hai ikhlas uji coba sama 5c masih ada di sampah artinya dia masih bisa dipulihkan nih Nah ini kita hapus saja seharusnya sama kita klik kanan klik kanan lalu kita pilih hapus selamanya kita klik ya Hai lalu pilih hapus selamanya Nah kita hapus secara permanen sudah hilang kita lihat di sini kan memori yang 4 GB tadi ya Nah sudah kita hapus harusnya berkurang kan Nah kita refresh aja halaman ini Nah kita refresh ya kita klik yang ini Nah kita lihat apakah ini berkurang penyimpanannya ini penggunaannya Nah kita lihat tadi 4 GB ternyata yang kita gunakan eh hanya 3,6 ruang penyimpanannya disini bertambah ya yang kosongnya tadi kan disini 4 GB ya digunakan Nah sekarang digunakannya hanya 3,6 lumayan ya bisa menghilangkan eh data Google Kasum sehingga memori ruangan penyimpanannya bisa bertambah Hai eh jadi itu caranya bagaimana kita menghapus Hai kelas yang lama ya di Google Kasum sehingga data kita di Google Drive ya yang akun Google kita misalkan yang free yang domainnya gmail.com itu hanya dibatasi penyimpanannya 15 GB jadi perlu kita hapus sehingga ruangan penyimpanannya kita bisa bertambah Oke sekian tutorial dari saya jangan lupa like comment yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton